Intro Nah ini yang bakal kita diskusikan pada hari ini yaitu tentang mandi malam Banyak yang bilang bahwa mandi malam itu menyebabkan krematik Kemudian paru-paru basah juga Apakah benar? Sebelumnya kita saksikan apa yang akan berikut ini Mandi adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan dan juga untuk melindungi diri dari virus, bakteri maupun kuman yang menempel setelah seharian beraktifitas Sehingga tubuh terasa lebih segar dan wangi Mandi umumnya baik dilakukan saat pagi hari sebelum melakukan aktivitas Namun tak sedikit masyarakat yang mandi pada malam hari sebelum beristirahat Berbagai pendapat muncul di masyarakat seputar mandi malam Mulai dari masuk angin hingga sakit di persendian karena rematik Namun benarkah demikian? Itu dok bener kan jadi banyak mitos di masyarakat yang berkembang tentang mandi malam Ada yang bilang bikin rematik kemudian paru-paru basah pokoknya banyak deh gangguan lainnya Iya padahal pengennya ini ya supaya mandi supaya bersih aja gitu Betul, dulu nih ketika saya mandi kecil ya ibu saya bilang jangan suka mandi malam Kenapa tuh? Itu bisa bikin paru-paru basah bisa bikin rematik kalau udah tua Bener gak ya? Nah maka dari itu kita sudah undang narasumber kita pada hari ini Langsung saja kita undang dokter Udi Hidayat spesial penyakit dalam konsultan rematologi Selamat siang dok Selamat siang dok Iya Silahkan dok Dok ini kita lagi bahas tentang mandi malam Jadi mitos yang di masyarakat berkembang bahwa mandi malam ini bisa bikin rematik Gangguan sendi dok ya Iya gangguan sendi Terus apalagi dok? Abis mandi ternyata katanya airnya nyangkut mungkin ya di paru-paru jadinya paru-paru jadi basah gitu dok Nah sebetulnya bener gak sih dok? Oke Nah ini dok kita lihat ya Nomor satu dulu ya dok ya Mitos mandi malam Mandi malam ini menyebabkan rematik atau asam urat Jadi setelah mandi malam jadi linu-linu gitu badannya dok Ini sebenarnya saya setuju ini mitos ya Bukan informasi yang betul Saya sih sebenarnya sudah yakin bahwa sekarang masyarakat sudah terbuka Sudah banyak dapat informasi dan ini tidak betul sama sekali Saya mau menjelaskan di dua kelompok ini ya populasi ya Kalau populasi yang belum sakit rematik sama populasi yang sudah sakit rematik Oke Kalau belum sakit rematik sama sekali tidak ada hubungannya mandi malam Jadi tidak ada bukti bahwa mandi malam itu memang menyebabkan penyakit rematik Iya Kalaupun iya kebetulan mungkin bisa Oh begitu mandi malam benar rasa gak nyaman gitu Kebetulan Yang kedua kalau pada penyakit rematik Hampir tidak ada yang merupakan kontraindikasi untuk mandi malam Kecuali ada satu penyakit ya kondisi penyakit Beberapa penyakit rematik yang ada kita sebut sebagai renot fenomen Iya Dimana kalau kena air dingin Itu cenderung pembuluh darah di ujung jari Itu akan menyempit dan bisa kebiruan dan nyeri Bisa bikin luka Nah itu memang tidak dianjurkan mandi Tapi kalau air dingin Kalau air hangat gak ada masalah Gak masalah Tapi angka kejadian renot fenomen juga Tidak terlalu sering Tidak terlalu sering Jadi penyakit rematik yang lain Rasanya gak ada masalah juga Gak ada masalah juga Jadi itu mitos Mitos ya Oke selanjutnya Mandi malam menyebab penuaan dini Waduh Ini mungkin bikin keriput kali ya mandi malam ya Mungkin karena dingin Jadinya kan kalau panas kan memuai dong Kalau dingin jadi mengkrut gitu Gimana dong Kalau bener ya Rasanya orang Jakarta semua akan penuaan dini semua ya Orang Jakarta rata-rata pulang malam semua ya Pekerjanya sampai malam Kena macet Pulang kerja 2 jam loh ya Keluar jam 6 jam 8 jam sampai rumah Jadi rasanya tidak betul ya Iya Kalaupun iya orang di Jakarta banyak Bukan karena mandi malamnya Karena stressnya Betul Karena polusinya Atau mungkin karena stress di jalan dok 2 jam Pulang ke rumah mandi ya Jadi nah ini mungkin kok tambah tua ya Mungkin karena stress itu kali ya Betul betul Padahal bukan karena mandi malamnya Jadi kembali ini adalah mitos Mitos Betul Lanjut Ya selanjutnya adalah mitos mandi malam Mitos mengenai mandi malam Mandi malam bisa bikin masuk angin Mengundang angin ternyata Tamu tadi undang Angin malam jadinya Gimana dong Rasanya juga gak pas ya Kalaupun orang merasa tidak nyaman Setelah mandi malam Bisa jadi memang Dia terlalu lelah pekerjaan yang seharian gitu ya Jadi ini mencari hubungan yang tidak pas ya Ya Menyalahkan mandi malam sebagai penyebab ini sih rasanya enggak Sebenarnya tidak juga ya dong Bahkan masuk angin pun sebenarnya itu ahlannya lah mitos Iya Jadi itu double mitos Double mitos Selanjutnya Tidak bagus lagi kalau mandi malam kali ya pulang kerja keringatan gitu Iya Nah ini dong Ini untuk para lelaki Dibilang mandi malam kualitas sperma menjadi tidak bagus Gimana tuh dong Ya sama lah ya Ini juga mitos Gak ada buktinya secara ilmiah gitu ya Bahwa orang kalau mandi malam kemudian kualitas spermanya akan tidak bagus Sama sekali tidak ada buktinya Ini tidak ada hubungannya ya Jadi tidak ada hubungannya kualitas sperma dengan kebiasaan mandi malam Betul Selanjutnya ada lagi mitos Selanjutnya adalah mandi malam sebabkan Nyeri-nyeri otot Sama dengan tadi ya Sama dengan tadi Jadi sama sekali gak ada hubungannya Tidak ada logika yang bisa menyambungkan ketika mandi malam kemudian menemukan nyeri otot Apalagi kalau pakai air yang memang hangat-hangat aja Malah lebih nyaman kali ya Nah masalah air itu juga dong Kebanyakan orang mandi malam itu banyak yang bilang harus pakai air hangat Atau ada lagi yang bilang kalau ibu-ibu zaman dulu Oh biar kuat nih anaknya harus pakai air dingin gitu dong Gimana dong? Gak ada bukti yang bisa membuktikan hal itu Itu hanya kenyamanan aja ya Kenyamanan masuk nasi Iya Gak ada lebih nyaman lah Tapi kalau ekstrem kan gak nyaman juga Oke Oke Nah ini juga sering nih dong Ya Mandi malam menyebabkan paru-paru basah Nyamput airnya kayaknya nih Ya Airnya masuk mungkin di Ini logikanya terlalu mengada-ada sebenarnya zaman dulu ya Gimana nih dong? Saya juga tahu ketika kecil dibilangnya begitu Iya paru basah nih Ada juga nih dok Mandi malam terus keramas Terus airnya nempel di rambut bisa bikin paru-paru basah jadinya Ya Itu gimana dong? Ya saya rasa ini mitos yang sudah sangat lama juga ya Dan saya rasa itu tidak betul Kita tahu kalau ada cairan di Apa namanya Di rongga paru-paru yang terlalu berlebihan itu ada sebabnya Yang paling sering adalah infeksi Infeksi Jadi kalau misalnya memang terjadi infeksi Maka akan mudah mengalami paru-paru basah Atau efusi pleura ya istilah kita ya Jadi bukan karena mandi malam Salah jadinya Selanjutnya Mitos mandi malam bisa mengganggu metabolisme tubuh Ya saya rasa gak betul juga ya Jadi mungkin gak lebih lambat metabolismenya jadi lebih gemuk Atau gimana nih dok? Enggak ya Gak ada hubungannya ya Gak ada hubungannya dok ya Gak ada hubungannya malam Kalaupun berkaitan sama metabolisme itu Yang dianjurkan para Ali adalah Tidak mengkonsumsi makanan yang berkalori tinggi di malam hari Nah saya setuju dok Karena setelah itu Kan tidur ya Iya Pembakaran kalori tidak terjadi Jadi ya Obis lah ya masalahnya nanti Dan tentunya 3 jam sebelum tidur itu gak boleh makan dok ya Gangguan pencernaan bisa terjadi Oke Jadi bukan masalah Nah ini dok Pasti penonton yang ada di studio juga pasti banyak yang punya pertanyaan nih Tadi udah pada bisik-bisik Oke silahkan Silahkan nanya Nama saya Ayu Usia 22 tahun Mau tanya dok Saya kan aktivitas suka pulang sampai malam juga Suka mandi malam juga Nah Kalau bener gak sih Kalau keramas malam itu bisa bahaya Terus bener gak Kalau keramas malam itu bisa bikin kepala pusing Oke Mandinya apa? Air dingin atau hangat? Air dingin Air dingin Luar biasa Luar biasa ya Oke Ya seperti tadi Jadi sebenarnya tidak ada korelasinya ya Termasuk juga keramasnya Oke oke aja gak ada masalah dengan keramas gitu Mau pakai air dingin mau pakai air hangat juga gak ada masalah Jadi mungkin ada sebab yang lain Yang kebetulan setelah mandi kok jadi pusing gitu loh Mungkin pusingnya setelah mandi itu inget kerjaan di kantor gitu ya Belum selesai Atau inget pacar dok Nah Aduh Aduh Malam-malam galau jadinya ya kan Iya 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 betul Nah mungkin Mbak Aku juga sering banget Saya juga sering banget nih dok Yang namanya kan pasti Kalau Setelah saya syuting Terus setelah itu Pasti kan pasti keramas ya dok Kita pakai hair spray dan sebagainya Nah itu jangan lupa untuk selalu dikeringkan Ya dikeringkan Karena kadang Memang kalau misalnya setelah keramas kita langsung tidur Ya Itu memang kadang-kadang pagi-pagi suka pusing ya gitu ya Oke Harus dikeringkan pak Iya 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 Nah dok Tadi kita udah bahas mitos nih Nah sebetulnya Apa Adakah Adakah manfaat dari mandi malam sebetulnya Manfaat mandi malam Ya sebenernya secara Secara khusus sih nggak ada lah ya Madi malam seperti mandi pada umumnya ya tujuannya untuk membersihkan diri gitu kan Apalagi kalau Sekarang ada fenomena ya Banyak orang yang kemudian Olahraganya Sempatnya Di malam hari Ya kan Banyak tuh yang Lari gitu ya Maraton di malam hari gitu Apa beli pak dia memang harus mandi Gimana ya Mungkin kan kita keringat-keringat terus langsung tidur Betul Juga malah nggak sehat ya dok Pun itu juga jadi mitos tuh Setelah berkeringat Apakah memang bisa langsung mandi Ya Itu juga jadi mitos Banyak ahli yang mengatakan sebenarnya nggak ada korelasinya Mau langsung mandi juga nggak masalah Meskipun Dianjurkan yang lebih bagus adalah Ketika Suhu tubuh kita sudah mulai stabil ya Karena berkeringat itu tujuannya kan membuang Membuang Panas tubuh ya Betul Jadi akan lebih bagus kalau istirahat dulu Oke Dan nggak ada masalah Dilakukan mandi malam pada orang yang seperti ini Iya Jadi intinya mandi malam ini Tetap ada Manfaatnya ya Manfaatnya ya Jadi mandi malam Siapa takut Iya Mandi malam siapa takut gitu ya Nah Nanti setelah ini Ini ngomong-ngomong seolah olahraga Tadi ini dok Banyak juga mitos yang bilang Kalau setelah olahraga Itu kita harus cooling down Supaya nggak terjadi farises Betul Itu bener atau salah Nanti kamu pernah coba nggak Dr. Haikal? Eh Pernah sih Tapi nanti kita akan bahas Lebih lengkapnya dengan Arlinia Kita akan bahas setelah satu ini Tetap di acara Sampai jumpa Hayat gitu sehat Terima kasih. Terima kasih.